Oke, selamat siang ya untuk sahabat bola di seluruh dunia khususnya untuk Indonesia ya. Jadi, kali ini saya akan mereview pertandingan perempat final semalam ya, antara Siti melawan Atletico Madrid ya. Jadi, selamat untuk pendukungnya Siti, boleh senang ya, karena tadi malam berhasil menang melawan Atletico Madrid meskipun skornya 1-0 ya. Nah, seperti kemarin prediksi saya bahwa Siti ya akan susah payah ya, tapi menang ya. Menang selisihnya ya satu gol gitu ya, sedikit ya. Jadi, hari ini saya akan mereview ya, mereview pertandingan antara Siti dan Madrid, Atletico Madrid ya. Juga semalam ada pertandingan Liverpool melawan BMPK ya, selamat untuk pendukung Liverpool. Liverpool boleh menang ya, 3-1 gitu. Oke, kita review ya, kita review dari yang pertama line-up-nya. Nah, jadi, line-up yang diturunkan oleh F. Guardiola, di bawah mister itu ada Ederson ya, keeper Ederson. Kemudian, senternya ada John Stuntz dan La Porte. Kemudian, ada Nathan Ake dan Joey Cancelo. Di tengah ada 3 gerandang, 4-3-3 ya, Rodri, Ike, Gondogan, dan Kevin Durune ya. Kevin Durune selamat ya, mencetak gol di menit 70. Kemudian, di penyerang, ada 3 penyerang sekaligus. Raheem Sterling, Bernardo Silva, dan Riyad Mahrez. Jadi, memang Pep Guardiola ini, ya, di squad city ini memang yang diturunkannya tadi malam, tidak ada penyerang murni ya. Nah, ini semua bisa bermain untuk sayap ya. Nah, gitu ya. Kemudian, di Atletico ada Joe Pelik, Antonio Griezmann ya, di depan. Kemudian, di tengah ada Renan Lodi, Gioveri, Kondogdia, Koke, Marcos, Simel, Kirsi, Jelko. Sangat menumpuk di lini tengah ya. Di belakang ada Renan Lodi, Pelik, dan Steven Sattic. Dan keeper-nya Jan Oblak ya. Nah, jadi inilah line-up semalam yang diturunkan. Jadi, ini line-up starter 11 ya. Kelepan pemain City dan Atletico Madrid. Kemudian, statistik. Nah, di sini kita bisa lihat statistik ya. Statistik pertandingan semalam gitu ya. Memang terlalu, apa namanya itu, statistiknya memang terlalu jomplang. Contoh, short-off target-nya, kedua-dua. Short-off target-nya, City ada tujuh. Kemudian, Atletico kosong. Block short-nya ada enam, City. Sedangkan Atletico kosong. Ball position-nya sangat dikuasai oleh City ya, 67%. Sedangkan Atletico 33%. Memang semalam itu kita lihat permainan Atletico itu asli ya. Asli ya, apa namanya itu ya. Seperti parkir bus ya. Mereka hanya menggunakan counter-attack, serangan balik aja ya. Corner, tendangan sudut, sembilan. ATM-nya kosong. Offside, satu berbanding dua. Kemudian, ball, pelanggaran. Slow-inch, 17-20, yellow card, ya. Yellow card, kartu kuning. City dua, dan Atletico mandir tiga. Cross-cross, counter-attack. Counter-attack ya, kita ketahui ya. Counter-attack-nya, ya pasti ya. Pasti Atletico, mandir. Terus, keeper set, ada satu. Ball kick, City-nya dua, dan Atletico-nya empat belas. Ini ya, statistik pertandingan untuk Manchester City melawan Atletico Madrid. Nah, di sini kita bisa lihat ball position-nya ya, teman-teman. Ball position, sahabat bola ya. 67% untuk City dan 33% untuk Atletico Madrid. Seperti yang saya prediksi di video saya sebelumnya ya, prediksi tentang hasil City dan TM bahwa, ya, penguasaan bola City itu jauh lebih bagus ya. Nah, juga memang pelatih City kan, benar-benar memang pelatih yang ingin sekali menguasai bola itu lebih banyak. Nah, lebih banyak atau pemainnya itu bermain lama-lama dengan bola gitu ya. Nah, offensive. Jadi, ya, skor 1-0. Nah, gitu. Jadi, nanti tanggal 13 ya, 13 April, gantian ya. Gantian ya, gantian City yang bertandang ke Atletico Madrid. Jadi, memang peluangnya masih 50-50 ya. Nah, 50-50. Kemudian, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di statistik. Land-up-nya sudah. Nah, ini ya. Ini Kevin Dubruna mencetak gol di menit 70 ya. Di menit 70. Lihat, naknya tadi sudah. Ada berapa pemain yang ditarik ya. Nah, ini yang ditarik ya. Ada Igor Gendeng yang digantikan Jack Grealish. Yang semakin hidup ya. Hidup serangannya. Lihat, Maris digantikan Phil Foden. Dan Ramster ini digantikan Gabriel Jesus. Terus, di timnya Atletico, Koke digantikan Rodo Gide Paul, Antonio Grisman, Angel Corea, Marcos Llorente digantikan Matthius Gunha, dan Joe Pelic digantikan Thomas Lumber. Jadi, ini statistik. Ini line-up. Kemudian, ini statistik untuk pertandingan antara City merawan Atletico Madrid. Terus, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Di sini, kita bisa lihat ya. Gimana ini. Nah, gimana kita lihat. Gimana pemain ATM ini sangat menumpuk ya. Sangat menumpuk di lini pertahanan. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh ya. Tambah keeper sebelas. Jadi, hanya satu ting. Semuanya ya bertahan semua gitu ya. Gimana gitu. Nah, memang parkir bus ya. Kita lihat lagi nih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Jadi, ya boleh kita bilang juga City ini bermain ya setengah lapangan gitu ya. Nah, jadi ya memang tipe pelatih Diego Simone begitu ya. Apalagi tim yang dilawan ya tim yang sangat offensive gitu ya. Offensive gitu. Mungkin dia tidak berani ya bermain saling bertukar, saling bertukar serangan gak berani mungkin dia. Kenapa ya? Mungkin ya kalau saling bertukar serangan akan bisa terjadi banyak gol gitu. Banyak gol. Bahaya juga ya. Jadi, akhirnya apa? Ya akhirnya memang dikepung gitu. Dikepung gitu. Dikepung. Ini pertahanan dari Atletico Mandri ya. Nah, itu review saya untuk pertandingan City dan Atletico Madrid. Ya, kita tunggu ya. Siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Oke. Sahabat bola seluruh Indonesia. Salam. Sehat. Semoga sepak bola Indonesia kita juga bisa maju ya. Bisa maju ya. Minimal lah bisa juara AFF. Oke. Selamat pagi atau siang. Salam sepak bola. Bisa birik. Sehat. Selamat pagi atau siang. Terima kasih.